Halo guys, selamat datang di channel Kura Bangdut Sebelum kita mulai videonya, gue pengen ucapin dulu ke kalian Happy New Year 2022 Semoga di tahun ini kita semakin berjaya Dan juga kalian semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki Amin Oke, sebelumnya gue udah bikin video Tentang giveaway 3 ekor gecko Yang gue upload sekitaran Tanggal 30 Agustus Eh, 20 Agustus ya 20 Desember Dan ternyata udah diumumin Waktu itu tanggal 31 Desember Pas tahun baru Jadi, kita dapet 3 pemenangan nih Ada dari Ad Kartikavara Terus dari Ad Tartitikguna Sama Ad Pambayun Loren Selamat datang 3 pemenang Jadi di video kali ini Gue bakalan kirim-kirim Ketiga gecko tersebut Untuk kalian para pemenang Jadi, gue bakalan ngasih tau Gimana cara packing gecko yang bener Dan cari packing gecko yang aman sampai tujuan Oke Selain itu Selain itu Jadi gue cuma itu doang Gue juga bakalan ngasih tau ke kalian Gimana cara perawatan gecko Buat yang mau beli gecko Ataupun yang dapet gecko nanti pas giveaway Jadi, gak tau Jadi, gak bingung lagi Gimana cara ngasih tau oke Gue bakalan tau gimana cara Setup kandangnya Cara Dia makannya apa aja Dan juga Gecko itu sebenernya Hewan apa sih Jadi, gue bakalan ngasih tau oke Oke, oke Jadi, tungguin terus videonya sampai habis Jangan di skip-skip Biar kalian ngerti Oke, guys Lanjut ke video utamanya Oke, kita udah siap kirim hadiah giveaway-nya Jadi, kita kasih masing-masing Ini satu kalsium D3 ya Seperti yang punya giveaway-nya gak punya nih Kita ambil dari sini nih Esketera Terbaik juga nih kalsiumnya Dan juga kita kasih gut load Ya, gut load ini buat apa fungsinya Gut load ini fungsinya buat Pakan jangkrik Atau ke cowodibia Atau berolah-olah hongkong Jadi, sebelum dikasih ke gecko-nya Nah, jangkriknya tuh harus dikasih makan dulu 7 jam atau 8 jam Sebelum dikasih makan Nih ada Bacaan ini Tuh Kasih ke jangkrik Atau kulut ke cowodibia Setelah 82 jam Kasih Pelek ke pet kita Oke Jadi, kita kasih juga ini Ya Tiga buat pemenang ini Dan kita sudah siap Ketiga geckonya Jadi ya Ini gecko pertama Kita kirim buat Kartika vara Gecko kedua Kita kirim buat Targuna Dan ketiga Buat Pambahin Norren Oke Tungguin terus Kita juga sudah siap ini Tempat packingnya Udah solasinya Udah sticker Kurabangendut Sreplos Sekalian macam Pupen-pupenan Ini solasinya juga oke Tungguin terus Buat kita packing Pindahin geckonya Dari sini Kesini Oke guys Tungguin terus ya Oke Kita pindahin dulu Dari tempat sini Kesini Oke guys Sebentar ya Lepas dulu tagnya Biar mereka tahu Sapan lainnya Segala macem Taruh sini Kita pindahin dulu tagnya Kesini Ini bagian lepas Ya Oke Kita pindahin Ini Buat pambahin Lorren Selamat Oke Kita kirim Kita pindahin Taruh sini Tutup Oke Taruh sini Selesai Lanjut Gecko yang ketiga Sebentar Oke Lanjut Gecko yang ketiga Gecko yang kedua Sorry Oke Kita Buka dulu tagnya Seperti biasa Yang kedua Buat Tarbuna Om Tarbuna Oke Kita buka tutupnya Oke Kalian geckonya Nakal dia guys Bentar Oh 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 Oke Oke Gecko Ke Dua Buat Tarbuna Oke Lanjut Gecko yang Sebenarnya Kolong Ketamanya Itu Kartika Para Oke Kita pindah dulu Tagnya Kita pindah dulu Tagnya Tagnya Oke 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 Terima Enak Tiga Oke Lanjut Kita packing Semuanya Oke Tunggu dulu Jangan tetap Oke Ini ketiganya Sudah kita Taruh disini Ya Tuh Ini buat Pambayun Loren Fokus Fokus Oke Yang kedua Ini Buat Tarbuna Oke Kelihatan Ini yang ketiga Buat Habis kita gini Jangan didimin aja Kita langsung Kita seal lagi Kita visualasi lagi Buat Kamanin Kanan kirinya Ini ya Kayak gini Oke Kurang panjang Kayak gini Ya Kayak gini Dia aman tuh Kelihatan gak Tuh Oke Oke Setelah kita Salasiin Semua nih Empat sisinya Udah semua Salasiin Biar aman Lalu kita kasih bonus Setiap Mau giveaway Mau beli Kura-kura Kita selalu kasih Stiker ya Guys Nih Stiker pertama Fokus Fokus Nah Nih Sikertama nih Cakep banget kan Tuh Ini Stiker kedua Menemani Sampai Tidak ada Tuh Ini yang Paling penting Ini guys Paling penting Logo kita Tara Fokus Nah Lalu Tadi gue bilang Dari awal Kita juga Ngasih Setiap orang Itu bonus Ini guys Skatload Pakan Jangkrik Oke Pakan Jangkrik Itu Dan juga Ini Kalsium Dan D3 Oke Jadi kita Punya Masing-masing Banyak banget Tuh Oke Kita lanjut Untuk Packing Guys Masing-masing Kalsium Oke Kita udah Plaster packing Ketiga Hadiah giveaway Ini buat Targuna Di Bandung Dan Ini buat Lorencius Kibuyulali Dan ini Kartika Di Pekalongan Oke Kita bakal Kirim ke Tiki Oke Tugin Oke Tadi gue udah Ngirim Gekonya Ketiga Ketiga Pemenang Masih-masih Ada di Pekalongan Kalau gak salah ya Pekalongan Boyulali Dan juga ke Bandung Ketiga Pemenang Itu Untuk Kartika Fara Om Targuna Dan Akhir Itu adalah Bambai Loren Terima Selamat Ketiga Pemenang Giveaway Kita So Jangan Buat Bagi Yang Belum Dapat Atau Belum Menang Tenang Aja Jangan Jangan Sedang Terusan Giveaway Kalau Mungkin Video rame Itu Yang Mencapai Suatu Pencapaian Kita Jadi Jangan Terus Tonton Kita Terus Follow Sagam Kita Buat Update Apa aja Yang Berbaru Dari Kita Oke Di video Kali ini Gue cuman Buat Backing Di video Di video Di video Jangan Beritahu Bagaimana Cara Perawat Geko Setup Tandang Perawat Perawat Makan Apa Yang Dibutuh Oke Jadi Di video Kepas Tuntas Selesai Geko Tentang Perawat Tentang Di video Oke Jangan Lupa Jangan Skip Videonya Karena Video Ini Bermanfaat Kalian Oke Terus Dibutuh Sampai Abis Oke Kita Dilias Apa Itu Yang Perawat Geko Perawat Geko Adalah Sebuah Keadal Berasal Dari Negara Asya Timur Seperti Afganistan Habitatnya Berada Di Dataran Hijau Seperti Dataran Hijau Dataran Berpasir Jadi Perawat Geko Ini Jadi Toke Impor Dari Asia Timur Oke Dan Dia Itu Habitatnya Cukup Bagus Ya Cukup Berpocok Dengan Dengan Iklim Tropis Jadi Dia Cocok Banget Buat Pemula Yang Mau Keep Reptil Untuk Ketama Selin Jadi Cukup Lepard Geko Saling Baling Terrecommended Leara Lepard Geko Untuk Pemula Pemula Jadi Biasanya Kalau Meningkat Jadi Guana Ataupun Bary Dragon Dan Lepard Lepard Jadi Kita Bersama Geko Fokus Lepard Geko Ini Makanannya Makanannya Jankrik Jankrik Bisa Juga Kecua Dubia Juga Ulet Hongkong Ulet Jerman Jadi Serangga Serangga Cil Bisa Dilihat Lujuh Banyak Banyak Morph Geko Yang Ini Max Snow Gede Ini Perempuan Ini Juga Udah Pernah Ngasih Anak 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 Kita Namanya Poppy Max Snow Eclipse Satu Ketong Dari Banyak Makan Ratusan Morph Geko Di Dunia Ataupun Di Indonesia Oke Sekarang Kita Setup Kandang Geko Gimana Bang Oke Lanjut Setup Kandang Geko Seperti Ini Sebenernya Gampang 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 Tinggal Sebenernya Kotak Donat Bebas Bebas Kotak Donat Wakuarium Teralium Bebas Tepatnya Tidak Terlalu Tinggi Dan Juga Ada Tempat Buat Pernafas Cukup Simple Cuman Butuh Kotak Seperti Ini Tutup Tutup Jangan Lupa Lalu Jangan 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 Lupa Juga Guys Tulisin Gekonya Ini Morp Morp Apa Ya Kayak Gini Orang Tuanya Apa Terus Lahir Apa Itu Buat Datanya Lengkap Penting Banget Buat Kalian Yang Mau Kawinin Lagi Karena Biar Nggak Lost Data Apa Itu Lost Data Itu Adalah Kita Nggak Tahu Nih Kita Ngawinin Gekonya Dua Kita Nggak Tahu Morp Nya Apa Kenapa Karena Kita Nggak Tahu Parent Orang Tanya Morp Apa Itu Penting Mereka Buat Para Builder Gecko Penting Mereka Punya Data Yang Lengkap Untuk Gecko Kalian Oke Next Setelah Kita Punya Tutup Dan Tempat Ya Alas Cukup Aja Kertas Bekas Buku Atau HPS Bekas Boleh Bebas Ya Kalian Taruh Disini Gini Teng Udah HPS Selalu Di Atas Kotak Donat Sama Kasih Water Dish Nih Atau Disini Udah Tinggal Taruh Sini Gekonya Taruh Tutup Udah Selesai Gampang Banget Biar Tutup Gampang Banget Jadi Nggak Daseng Sobat Pliar Gecko Pliar Apa Yang Bukum Mula Ini Jawabannya Gecko Adalah Kunci Pertama Orang Pliar 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 Pertama Kalian Pliar 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 Oke Jadi Ketujah Silah Pandangnya Kalian Cuma Butuk Bekas Ataupun Mungkin Bisa Oh Iya Guys Ada Perlit Eh Bukan Perlit Apa Namanya Antas Sini Kita Kasih Gambarnya Nah Kayak Gini Gak Bisa Tapi Gue Ngaran Ke Kertas Karena Gampang Bersihin Kalo Misalnya Dia Gocing Kita Gak Tau Pas Basah Jadi Gak Kertas Biasanya Aku Ganti Itu Biasanya Seminggu Sekali Tiap Hari Sabtu Oke Sekarang Kita Udah Sekarang Kita Bahas Makan Gitu Apanya Makan Bisa Jangkrik Ke Cowa Dubia Ulet Hongkong Ulet Jerman Tapi Gue Paling Komen Itu Iyalah Dua Doang Iyalah Dua Yaitu Jangkrik Dan Juga Ke Cowa Dubia Karena Ke Cowa Dubia Yang Mahal Goceng Satu Eko Jadi Gue Beli Komen Kalian Untuk Kasih Makan Jangkrik Jampai Sibang Berapa Banyak Kalau Gue Biasanya Kasih Makan Jangkrik Untuk Gecko Yang Ukuran Segini Bentar Ya Untuk Gecko Yang Usianya Empat Bulanan Seperti Ini Yang Usianya Empat Bulanan Itu Gue Kasih Jamprik Sekali Makan Itu Empat Ekor Hanya Empat Ekor Tapi Dengan Syaratnya Kasih Makannya Cukup Tiga Kali Seminggu Kalau Gue Kasih Makan Itu Kalau Gue Tiap Hari Selasa Tiap Hari Kamis Dan Tiap Hari Sabtu Jadi Kita Kasih Pantus Sper Dua Hari Senin Nggak Kasih Makan Selasa Kasih Makan Lalu Kasih Makan Kamis Kasih Makan Jumat Nggak Kasih Makan Sabtu Kasih Makan Jadi Kita Di Jumat Ini Kita Libur Minggu Semasa Nen Oke Tiga Geng Cukup Untuk Masih Makan Geng Tapi Kalau Jadi Kalian Sesuai Fungsinya Sesuai Sama Geko Berapa Usia Dan Berapa Ukuran Geko Kalian Ya Karena Geko Itu Beda-beda Ada Yang Lop Giant Dan Lain 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 Oke Oke Tapi Sebelum Dikasih Makan Bang Sebelum Kasih Makan Nih Penting Makan Kalian Punya Ini Oke Jadi Sebelum Masih Makan Jangkrik Ke Geko Kita Kasih Makan Jangkrik Ya Ingat Kita Kasih Kasih Yang Namanya Gatload 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 Ada banyak Merak Merak Gatload Di luar Sana Kalian Cari Di Toko Media Gatload Jangkrik Itu Banyak Banget Jadi Gini Gatload Kalian Beli Gatload Di Pasar Burung Ataupun Di Toko Burung Toko Ewan Jangkrik Sebelum Kasih Makan 8 Jam Kasih Makan Gatload Ini Pemberian Makan Kasih Ke Jangkrik Setelah 8 Jam Kasih Ke Pet Kita Kasih Ini Ke Jangkrik Sekitar Jam 6 Pagi Berarti 8 Setelah Sekitar Jam 4 Sore Baru Kita Kasih Makan Ke Jangkrik Paham Nggak Guys Paham Laya Gampang Laya Jadi Intinya Ini Adalah Pakan Untuk Jangkrik Pakan Untuk Dubia Bisa Pakan Untuk Pakan Untuk Pula Tongkok Pakan Untuk Kecor Dubia Pakan Untuk Jangkrik Jadi Untuk Pakan Sebelum Kita Tentang Kalsium Kalsium Sama Seperti Torto Juga Mereka Butuh Aspen Kalsium Tapi Bedanya Kalsium Yang Dibutang Torto Cukup Aja Mungkin Kalau Masih Baby 2 2 Kali Seminggu Tapi Untuk Kalau Di Gecko Tiap Kasih Makan Jangkrik Ke Gecko Kita Kasih Makan Kalsium Kalian Kasih Mangkok Kalian Taruh 4 Gecko Disitu Kasih Kalsium Sedikit Kocok 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 Jadi Karena Mungkin Kalian Bingung Jadi Hari Selasa Gue Kalo Ngasih Makan Gecko Dengan Dasting Kalsium Oke Guys Jadi Buat Yang Pilihan Gecko Tenang Aja Jangan Dudung Video ini Lengkap Oke Jadi Di depan Kita Ada 6 Ekor Gecko Yang Masih Adult Masih Baby Kita Akan Mereka Dengan Junk Trick Ini Junk Kalau Gue Biasanya Beli 5000 Itu Buat Sekitar Seminggu Tapi Gue Punya Gecko Sekitar Ada 9 Ekor Jadi Mungkin Kalian Satu Ekor Mungkin Bisa Seminggu Gak Gak Dua Minggu Oke Guys Oke Jadi Kita Mulai Langsung Kita Udah Ambet Daktrik Dari Sini Itu 6 Ekor Jadi Kita Ambil Rekor Satu Terus Kita Kasih Kalsium Kals 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 Lalu Kals 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 Ini Ketua Kasi Sedikit Cukup Sedikit Aja Lalu Kita Dusting Nang Dating Nih Namanya Penglocokan Agar Jaks Ini Terlalu Muri Dengan Kals Tuju Tuju Nya Apa Tuju Nya Adalah Biar Gak 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 Pertama Kita Ambil Nih Lihat Tuh Lihat Putih Kan Nih Lihat Nih Tuh Lihat Putih Kan Kita Kasih Makan Ke Gek Gek Satu Terus Kasih Makan Lagi Dua Tua kita menghasilkan Gekwo yang gede kita tuh ada lima tuh guys ada lima ya lima tuh oke saya kasih makan dulu sebentar ambil dulu Gekwo nya nih guys setelah kita dusting oke ini gue sendiri nih guys nggak ada video grafer lebih hidup sendirian nggak ada yang bercanda sebentar Oke klik pertama nih udah putih nih terkasih ke Oscar namanya Oh ya dia ngumpet guys udah ngopet weh nah tuh dia tuh lihat ya lihat ya apakah dimakan ya Oke kira-kira dulu jaket yang kedua yang kedua nih kasih ke nomor ini guys eh ke poppy kalau lihat depan mulutnya tuh nggak dimakan tuh makanan lampu ya guys Oke jadi kita udah selesai videonya guys ya udah packing hewan buat yang menang giveaway udah kirim-kirim semuanya udah kirim-kirim hadiahnya terus juga kita udah ngasih apa itu Gekwo Gekwo itu makannya apa aja apa yang disiapin set up yang segala macem jadi buat kalian mau ragu pelihar Gekwo jangan ngeragu ya guys jangan ragu jangan takut pelihar Gekwo aja karena Gekwo itu gampang banget peliharaannya makanannya juga jarang Oke jadi buat kalian yang mempelihara langsung nonton video ini sampai habis karena ini adalah video tuntas tuntas tata-tata untuk mengupas Gekwo itu makannya apa aja oke buat kalian yang udah nonton videonya terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak udah subscribe juga makasih banyak jangan lupa di like komentar subscribe dan juga share ke temen-temen channel kalian suka hewan go Thrones habibшая terima kasih bye 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 Sub indo by broth3rmax